Intro Selamat berjumpa dalam serial inspirasi mendidik anak remaja di era milenial atau digital ini Di dalam mendidik anak di era-era sekarang ini maka remaja itu berbeda dengan remaja pada zaman kita remaja dulu Ya perbedaannya jauh sekali karena ada gap generasi Gap generasi terjadi karena perubahan lingkungan IT teknologi yang terlalu cepat Nah ini membuat hubungan orang tua anak sering ada masalah tidak bisa ada relasi Tidak bisa berkomunikasi karena tidak ada relasi Karena itu perlu solusi dan solusinya untuk tema episode ini Saya beri tema perlunya dating dengan anak Nah apa itu dating? Dating itu bukan meeting ya Kalau meeting itu berbicara yang penting-penting Tapi kalau dating itu berbicara isi hati Kalau meeting itu bisa rame-rame Kalau dating itu berdua Kalau bertiga yang satu namanya nyamuk gitu kan Jadi perlu berdua berbicara isi hati Tips dating dengan anak yang pertama Jangan berbicara yang penting Sekali lagi ini bukan meeting Anak bisa bosan jika orang tua selalu bicara yang penting Ada PR nggak? PR sudah dikerjain belum? Nanti kamu besar mau jadi apa? Jurusannya mau milih apa? Memang itu hal penting yang perlu gitu Tapi kalau setiap kali bertanya hal itu Anak jadi bosan Kalau remaja tanya soal PRnya Cita-citanya masa depannya Yang sudah kuliah, sudah dewasa Sudah punya pacar belum, kapan nikah Sampai anak itu males ketemu orang tuanya Kenapa? Setiap kali ketemu yang ditanya ini Nanyain hal itu melulu Jadi makanya anak menghindar Nah dating bukan berbicara yang penting Tapi berbicara isi hati Saya pernah mengalami Dimana saya mengajak anak saya Untuk pergi ke luar negeri Cukup lama, hampir 10 hari Dan hanya berdua saja Karena memang mau dating Jadi istri nggak ikut, anak yang lain nggak ikut Dan saya pikir itu cukup Dalam arti pergi bersama-sama 10 hari ke luar negeri Negara dimana anak saya belum menang ke sana Tentu sangat asik gitu kan Saya punya banyak teman di luar negeri Jadi mereka bisa ngantar saya makan Ngantar saya jalan-jalan Eh tapi ternyata anak saya punya keinginan yang lain Pak bisa nggak? Nggak usah makan sama temannya papa Nggak usah jalan-jalan sama temannya papa Kita berdua tak saja Waduh memang saya pengen dating sama anak gitu ya Jadi tentu saya bilang sama teman saya Kami pergi berdua tak saja Dan saya berharap ya tentunya Kalau ngajak berdua Mungkin dia ingin ngajak bicara yang penting Nah tapi ternyata selama 5 hari itu Nggak bicara yang penting Sempat saya mikir loh Kenapa nggak ngomong yang penting ya gitu Saya baru tahu disitu lebih sadar mengertai arti dating Ini kan dating bukan meeting Jadi memang ngomong yang tidak penting Yang menarik adalah Ketika saya kembali ke Indonesia Dan anak saya kembali ke Singapura Maka anak saya WA ke istri saya Dia berkata Amah aku senang sekali Papa sediakan waktu buat aku Berarti aku penting buat papa Nah dating itu tidak bicara yang penting Tapi yang penting berbicara Karena yang penting adalah pribadi orangnya Sebagai contoh kalau ada punya pacar Lalu ada berkata Saya ke rumah ya gitu Penting nggak? Kalau penting nggak usah dateng Itu artinya kamu ditolak Sadar, sadar ya kan? Segera cari yang lain Karena kalau pacaran cinta dating kencan Itu nggak penting pun Ya suruh dateng Kenapa? Yang penting itu pribadi kamu Kalau saya lagi sibuk belajar Ya ayo belajar bersama Kalau saya banyak tugas Ya ajari kerja bareng-bareng bikin tugas Karena yang penting kamu Pribadi kamu Nah itu contoh bahwa Dating itu tidak harus yang penting Tapi yang penting Bersama-sama Dan menikmati kebersamaan Khususnya berbicara kesenangan Hobi, minat Atau dengan kata lain Berbicara isi hati Mari kita belajar Untuk memberi prioritas waktu Pada keluarga Untuk bersama-sama seluruh keluarga Dalam kebersamaan yang menyenangkan Itu namanya family quality time Tapi juga perlu berduaan saja Jadi suami istri berdua Ibu sama anak satu Bapak sama anak satu Bapak anak sama yang lain berduaan Kenapa? Itulah dating Untuk membangun relasi yang lebih kuat Karena saling berbicara isi hati Untuk membangun relasi Dalam relasi itulah Maka segala sesuatu mudah dikomunikasikan Untuk membangun keluarga yang bahagia Maka segala sesuatu mudah dikomunikasikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!